Oke guys selamat datang di match EVOS melawan apa ini FNX Myanmar Sebelumnya kan kalau misalnya dari Myanmar itu mewakili pastinya ini guys ya Falcon ya cuman karena Falcon bubar Dan aku gak pernah tau sih ini soal FNX ini tapi kalau dari draft pick sih Dari draft pick ini seperti biasa ya Saikot dengan naganya disitu guys ya Dan juga branch dengan cloudenya disitu guys ya Oke dan kalau misalnya dari segi draft pick kiri jelas kuat banget high groundnya Sedangkan kanan ini gak ada high groundnya guys Susah sih di kanan ini sebenarnya kalau masuk ke late game guys Naik ke high groundnya susah nanti kalau fight juga Ini ada edit lagi edit tank ya guys ya Oke kita lihat disini Saikot nampaknya ya Saikot berkelas disitu guys ya Tapi disini Cloud D Cloud D juga banyak cancel banget sih guys Susah sih Cloud D masuk dulu Gak tau sih kalau draft pick sih aku lebih suka ke kiri sih guys Cuman marilah kita lihat ya guys ya Kita lihat apakah dengan draft pick yang seperti ini Ifos bisa menahan ya guys Apa tidak disini guys ya Tas dengan Masalah disini tas dengan lancelotnya nih bro Oke start sudah Eh Turtle udah di start Turtle pertama Langsung aja dibuka naga dari seorang Saikot disitu guys ya Dan kita lihat disini Saikot dengan naganya seperti biasa ya Sangat over power Kita lihat disini retri-nya nampaknya retri Retri Apa pula ini nge-fresh guys Kita lihat disitu ya guys ya mati Ini apakah mati juga mati ya guys ya Nampaknya dua orang harus tumbang disitu ya Lapu-lapunya harus tumbang lagi guys Tapi dapat tertel Dapat tertel Tapi tetap Dari segi goal Lebih untung Kan lebih untung sih ini deh Lebih untung sih ini Ivoz Untung sih Ivoz tetap guys ya Walaupun gak ada ini Gak ada apa namanya Gak ada Gak dapat tertel In-game emblem Emblem support Dari branch ya Untuk Mananya supaya gak terlalu habis guys Masih chill disini Masih chill out ini guys Masih chill out 60 detik Kita lihat dream sini ya Posisi dream saya guys ya Mem mirroring kah Niatnya sih Pasti mem mirroring guys Nah Kelihatan disini ya Banyak hero kelihatan Sudah disini guys Ada Tiga hero kayaknya Harusnya kelihatan Yvi tadi belum kelihatan Langsung aja clear cepat disini Atas Atas mau dimangin gak Ada petri gak Ada petri sih ini Si saikot guys Atas bisa digas nih Gak bisa kalau kayak gini guys Gak ada sing-sing guys Lancelot tuh maksudnya enak Kalau ada sing-sing guys ya Lebih sakit deh Tapi karena ada Lancelot tank Kalian tau sendiri Lancelot tank Sekarang gimana guys Ngeri ya Lancelot tank ini guys Retri ungunya ini Yang benernya bikin sakit guys Kenapa dia gak pake Retri biru guys Karena escape dia tuh enak guys Dari ulti Skill 2 Skill 1 Itu beda kalau Sama kayak Fredrin Fredrin sebenarnya Lebih masuk lah juga guys Sama item-itemnya Kayak Thunderbelt Terus Kurset Elements War X Ini tipikal sekali guys Ya EVOS gameplaynya Kalau Lord Eh Turtle kedua Itu memang ada perpindahan guys Enggak sih Enggak sih Aku liat kayaknya Memang-memang seperti itu sih Gak hanya Tipikal kagaknya Kita lihat disini langsung aja Dipetri Kita lihat disini guys Kita lihat disini Nampaknya ya gila Kelas banget dreams Gak ada yang bisa cancel dreams Mati ya junglernya guys Ya untung sekali Ini guys Dari Dari EVOS guys Untung kali Kayaknya Early gamenya memang Strong guys Early gamenya Karena kalian harus tau lah Hero-hero pick off Kadita Terus Lolita Fight War-nya Kuat Ini masih jadi pertanyaan Mid-game-nya sih Mid-game-nya Ah itu guys ya Oh dia langsung ke War X guys ya Enggak ada Thunderbelt dulu guys Dari Lancelot guys Kita lihat disini Perbedaan goal antara Patrick dan Claude Ini bedanya sekitar 200 250 goal Gak pake sepatu Patricknya Gas aja pokoknya Yang penting ada skill 2 Patricknya gitu dia Masih menunggu lagi disini guys Oh atas Kayaknya ini mau diretrice Eh gak ada diretrice Ini skill 2 Skill 1 nih kayaknya nih Dapat ya Gila Sakit banget emblemnya Ya jungle guys ya Membegitu tuh Jungle kalau di ini ini Pasti akan berubah Guys Meta guys Kalau di Hilangin Pasti berubah Meta Karena jungle kalian tau sendiri lah Di make to monster ada Cooldown retribution ada 17 detik nih ya Diga sih Gak enak ya Kaditanya ya Kekancel banget ya guys ya Edit Fredrin Eh ini Ini harusnya ya Kalau dari segi Kalian lah guys ya Ini level 10 sama level 9 Harusnya Atas dapat sih Nah dapat ya Lebih enak sih soalnya War X Jadi war X Tower bawah dapat Tower bawah dapat Untung banget Turtle dapat Tapi tukar sama turret atas Ini beran sama si Benny ini Beda levelnya 1 nih Tapi udah mau level 10 juga sih Cuman enaknya itu nanti Kalau udah lagi fight guys ya Edit tuh nge-cover si Si bro siapa ini namanya Si Patrick ini loh Kadita tuh disini sebenarnya untuk Kuncinya untuk Anu YV aja Sebenarnya guys Tertalat Eh Tertalat Dia kaya loh Patricknya dia kaya guys Beda ya Kalau kalian lihat ya Junglernya tuh beda goldnya tuh Hampir seribuan guys Off laner XP laner nya juga Kecuali mid lane juga Mid lane sama sih Tapi kalau Patrick Kayaknya Patricknya Makan 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 segalanya sih sebenarnya Dari tadi dia cuma atas Sama atas Bawah Oke kita lihat disini Dreams Dreams punya Ulti flicker Dreams punya ulti flicker Tidak ya Eh aku lebih setuju guys ya Oh enggak sih Ini Aku gak tau Kayak Lolita tuh bagus Pake Tenacity gak sih Cuman kalau kayak gini ini Lebih ngebantu nge clear sih Sebentar guys Jadi kita tau juga Anka Dita ini kan Dimitkan landing pace nya Lemah banget Lemahnya karena dia sama Lolita sih Kalau dia tank gitu kan Dia enak biasanya kan Karena dia sama Lolita Jadinya mungkin Lolita harus pake Emblemnya kayak gitu tuh Lord nya disini Langsung aja di start nih guys Kayaknya defect deh guys Defect deh Patrick nih kalau mau enak Lawan naga harus WON WON has club Rose gold juga boleh lah Rose gold Nah ini nih Hijumin Tapi hijumin gak dapet posisi guys ya Langsung digeser Lapu ya dipok-pok guys Eh Lolita nya mati loh Hati-hati Gila Nampaknya tidak ada skill lagi ya Dari seorang Cloude ya guys ya Gak ada Lolita Gak ada Cloude Oh itu dia Psychot sih itu guys ya Tapi Lord nya diambil sih Kalau kayak gini Pasti diambil guys Bagus banget itu tadi editnya Flicker kesana dia Kalau gak salah guys ya Eh gak gak Dia lompat kesana tuh Lompat ke Rancelot guys Tapi ya Patricknya digituin dong Lord nya ke atas harusnya guys Lord nya ke atas Ini keuntungan banget buat si Myanmar guys Keuntungan banget karena Lord nya ke atas Bisa dapet dua wave sih mereka Bahwa bisa hancur Tapi bisa di Viking juga Harusnya Nah ini editing Editing ya guys ya Editing ini loh Editing ini Eh Lihat Brans Bagus banget tuh Brans Bagus banget Brans guys Bagus banget Brans guys ya Sini hanya cuma untuk Menzoning-zoning aja Ini dari seorang ini Beda satu level ya Hampir dua level nih guys Kalau kayak gini ceritanya guys Apa yang akan dilakukan oleh Team Venice kali ini Dengan Lord Ah ya Alancelot Tasya Eh Eh gampang banget ke counternya Hidu May nya guys Kadita ya Dia dapet Dapet turret Dapet turret bawah Dapet kill Mid nya gak bisa diwapain juga sih Radian armor sudah diamankan oleh Dream Kita lihat disini Apakah dibuka Enggak sih harusnya guys Harusnya gak dibuka sih sama sekali Oh itemnya Dominant Ice guys Si ini Si Siapa namanya ini Edit Edit ini moteng pun Kasih satu item Kayak bulu ya Sakit juga dia guys Sebenernya guys Emang sakit sih Semenjak dia debuff itu ya Lebih berdemake lah guys Dibawa ke Dibawa ke Jadi S-Aromer Bagus juga edit ya Tapi disini kayaknya Posisinya karena dia Mau nge-cancel si Kadita Kadita sama si Lolita Oke kita lihat disini Oke kita lihat disini Hizumi yang sudah mendapatkan posisi kah Dapat posisi gak Nah ini Tengok ini guys Nah ini lihat Kelaude Kadita nih Bisa-bisa combo nih guys Berdua nih Ketauan guys ya Posisi harus cari posisi lagi Benny apa sih itemnya ini Si Benny Oke Lordnya Lordnya hidup Kita lihat disini guys ya Peperangan di Lordnya bro Dikat dulu bawahnya Ya kan Untung banget ini Permainan makro yang sangat bagus Dari tas ya guys ya Tapi langsung aja di all in kah ini Di all in kayaknya guys ya Di all in guys Di all in guys Kita lihat Mati-mati-mati-mati YV-nya mati Lordnya Bisa di clear langsung sih Sakit banget sumpah Oh iya Beatrix juga Di counter ini sama si Lolita guys Wah Ini Lordnya tadi gak langsung di clear guys ya Jadi kayak masih ada Ini sih Cedar Memang dari tadi itu memberikan gangguan Dengan HP yang terlalu tebal juga Sulit banget Mereka lihat cloudnya di atas Mati guys Untung sempat nyelam guys Mati guys Benny Mati sudah guys ya Digituin aja Langsung tewas guys ya Kita lihat guys ya Disini Brans connect Dua tukar satu bro Bagus banget Brans Jabran disini guys ya Jabrans Bagus Lanselotnya tas nih Ngeri banget Bagus loh Lanselotnya dia ini guys Tapi kalian lihat guys ya Tim-tim luar nih guys Walaupun kayak Kalah kayak gini Tapi mereka sedihnya kayak Memberikan apa ya guys ya Perlawanan yang bagus gitu loh guys Bukan cuma perlawanan ya Kayak penekanan juga loh Di beberapa momen guys Dari tim Luarnya dari tadi Kayak tadi Kamboja kan Lawan Onyx Tembus sekali Tembus sekali Brans Tembus guys Tembus sekali Brans Udah tembus guys Udah tembus guys Udah menit 15 nih bro Bentar lagi Lord nih Atas bisa disikat guys Bisa dikat Dikat kan Petri loh guys Sayang gak sih Petri Midnya hancur dong Komet atas sayang gak Iya sih terlalu ke Bofnya Uih Uih Mati sih sama sekut ini guys Eh flicker dia Ini 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 masih bisa fight Ini EVOS guys Gila Itu bagus banget ya Ultia Dream Tapi sebenernya tadi dari EVOS Agak ini sih Alertnya didapatkan langsung ya Alert ketiga guys Dari EVOS Langsung aja nih Nah ini nih High groundnya nih guys Kita lihat ya Kira-kira bisa Bisa masukin high ground bisa guys Pasti bisa Minta Ini Kadita tinggal minta Consil sama Lolita Brans Psycho Menge-defense high groundnya Sebenernya guys Yang rada sulit ini Gila itu Beran sampai mati Langsung beli immortal Kita lihat disitu Eh itu lagi fight loh Mati sudah itu Oh fight tadi guys ya Barusan ya Beda goldnya ada 7 ribu nih Wah game lama nih guys Game lama nih guys Udah gak ada lagi nih Game-game-game cepat nih guys ya Oh ini mau paksa masuk Alertnya nih guys Atasnya dapet bro Kelas Ini Lordnya gak sempet marah kayak Lordnya gak sempet marah ya Brans Gila Brans di game ini ya bro ya Itu dia Tiga item damage War X Thunder Belt Endless Battle Memang pas banget sih Buat Lansalot yang sekarang Tapi sebenernya Endless Battle nya juga Cuma buat nge-trigger Ininya doang sih True Damage aja sih guys Kalau dibilang Demagenya yang gede Gak gede-gede Amat True Damage nya paling 100 Ini guys 100 Hampir 200 lah Karena demagenya cuman dari Si War X Sedangkan Endless Battle itu Apa namanya Buat Nambahin Demag True Damage nya itu Dari Physical Attack Beda lah sama Thunder Belt Thunder Belt dari darah Psychots Psychots Kacetokots 39 detik nih Lord Masih sneaky-seneaky di bawah tuh ya Masih sebunyi-sebunyi Ditemenin Karena ini bisa ke pick off sih Sebenernya kalau gak ditemenin Disaat jalanin makro kayak gini Sekarang Kalau misalnya aku udah lihat guys ya Orang-orang udah Gimana ya Sangat mengerti banget Cara nge-bate Misalnya nge-bate soal minion Cukup memakan ya Tapi bisa aku bilang Mulai ragu untuk Bisa mengubahin di sisi depan Mungkin dia bisa pakai cara flanking Mungkin dia bisa cari seorang baby Mau win of nature sekalipun kan gak bergutnya Bahkan kalau ditukar Raffaev sama Immortal itu juga cukup berasa loh menurut aku Gila guys Jadi menurut aku Kalau dia tidak pede Dalam pergerakan Wih gak ada purify loh berans Posisi dia sebagai Bisa mati sih ini guys Tengok-tenok-tenok Saikot, Saikot bagus banget posisinya Betul ya Mati Benny Ini ikhlas banget Ijumnya Ini kuat banget sih Benny Ada WON deh Gila Gila Berat masih gisi darah itu guys Harusnya balik sih respect Harusnya dari tim EVOS harus nge-respect juga sih DPSnya gak ada guys Tapi gak tadi kayak langsung digas aja guys ya Sayang bransnya tadi gak bisa masuk Tapi ini bisa digas guys sama brans Serius bisa digas Gak ada WON Gak ada flicker Bisa digas Saikot ada naga lagi nih Lapu-lapu gak ada Mati Benny ya guys Fix Dapet Siapa dapet Buset Editnya dapet guys Susahkan Patrick Kalau gak ada WON Plus gak ada ini juga Plus gak ada Gak ada WON flicker Susah main ini Patrick ya guys Sangit pula jadinya guys ya Ini Benny nya canggap banget Pas banget dia bisa buka WON Gila Emang bisa follow Lord Kayaknya gak bisa follow Lord Eh bisa loh follow Lord Lordnya abis guys Lordnya abis Seorang Benny menggunakan Renner Tidak ada yang mendekat sama Benny Benny itu kalau dia pakai Renner Dideketin dia malah kelimpungan Iya malah bingung ya Malah Gila ya Lord 18 juga gak ada ininya guys Tapi Lord udah Eh Lord Apa namanya Goldnya udah mulai ini guys Nutupin semua Jadi dia beli winter loh si Fredrin Kalau gak dia mati loh guys Dia beli winter tadi itu loh Ini kalau kayak gini-gini sebenarnya butuh brute force ini Si Bro YV ini Cuman dia immortal gak apa-apa sih Soalnya banyak yang bisa nge-catch up dia gitu loh guys Sayap Beli sayap dia bro Ini kalau sayapnya lagi aktif ulti penuh langsung darahnya guys Penuh langsung di darah dia guys Dia harus bisa cari posisi yang tepat juga Oke Jika kalau jadi satu orang yang harus diwaspadai Tapi menurut aku sih jungle-jungle yang kecil-kecil ini udah gak boleh dimakanin sama tas sih Betul sih ya Gak perlu diambil yang kecil-kecil ini guys Jungle-jungle ini Udah gak butuh gold masalahnya Cuma jalan-jalanin makro aja ini Nunggu kadita nge-show kan lapu-lapunya guys Kadita juga udah gak usah Eh gak tau itemnya udah banyak belum Gila ya tim-tim luar nih Nekan-neken loh guys Mau holy crystal kayak si Kadita Atau winter Lordnya udah hidup nih Tengok nih guys Ini semua punya spell Semua ready guys ya Kalian lihat guys Ini tinggal Ini ya ini Immortal winter Immortal winter nih Ini rata-rata Immortal semua nih guys Dari kiri guys Sama ya kanan juga Kanan gak sih Gak ketarik ya Di tengah-tengah gitu Lordnya Ini harus di clear nih Bagusnya nih guys Midnya harus di clear nih Lebih bagus guys Nah jadi Kalau kayak gini Lapunya harus ketahan ke situ Itu tuh guys Ijumnya bagus tuh tadi Cakep tuh atas bawah tuh seri-seri aja tuh guys Siapa yang dapat Tapi lihat lagi dan lagi Lorti tangan finish Ya guys Kalah Ivoz guys Ini guys defense high groundnya gak bisa nih Gak enak guys Sebenarnya Kadita disini Jujuran-jujur aja guys ya Ada ulti sih Brans Tunggu next wave sih Brans Kasih Lolita aja yang ke clear nih Brans Nah Brans next wave Langsung ke next wave aja nih Bisa di def Bisa di defense Sumpah sekarang Brans Jangan lama Ke end kalau lama Bisa tuh tadi ambil stack tuh bisa kayak gak guys Gak tau lah ya guys Kita yang nonton ya bro ya Gila Tim luar nih sekarang Ini banget loh Semenjak udah punya WON sih guys Semenjak udah punya WON sih Si Patricknya jadi gila banget kan Hei Gila Ada abang bule tuh guys Ini dia Phoenix deh guys Tim Phoenix dia Oke guys kita lanjut ke game yang kedua guys ya Let's go guys